selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung kita selanjutnya akan bahas tentang untuk manajemen proyek TI yang ke delapan ini yaitu mengenai ada dua yang akan kita bahas yaitu mengenai proyek quality management dan proses of quality management key konsepnya sendiri untuk proyek quality management adalah untuk mengalamatkan manajemen proyek yang agar terdeliver lalu bagaimana failure failure ataupun kesalahan ataupun kegagalan berhubungan dengan quality karena itu merupakan requirement dan harus dianggap sebagai suatu hal yang negatif secara serius dan konsekuensinya akan berdampak kepada semua hal yang berhubungan dengannya terutama dengan proyek stakeholder juga diantaranya untuk overworking the project team may result in decrease profit profit di mana pada saat kita overworking dari project team akan menghasilkan dari profit yang rendah walaupun itu tentunya akan meningkatkan risiko error dan pekerjaan perubahan dari pekerjaan atau rework lalu rushing rushing ini berarti terburu-buru terhadap quality inspection akan berakibat kepada error yang tidak terdeteksi dan post implementation risk gitu lalu ini dua-dua key konsep di mana sama-sama-sama mobil atau kendaraan namun satu supercar satu lagi LGCC yang konsep yang pertama adalah quality terdeliver berdasarkan performance dengan hasil yang di mana is degree which is set up inherent karakteristik dengan karakteristik yang fulfill requirement yang telah lengkap gitu requirementnya sedangkan yang satu lagi hanya berdasarkan grade saja adalah kategori yang di assign to deliver untuk dihasilkan yang penting dia fungsinya sama tetapi different technical karakteristik oke ini ada high quality low grade may not be a problem tidak menjadi masalah sedangkan ada low quality jika kualitasnya rendah grade yang tinggi itu adalah problem di key konsep selanjutnya itu ada prevention yaitu keeping error out of the process ataupun kita bisa mengantisipasinya sedangkan ininya dengan inspeksi keeping error out of the hand of the customer itu menjaga error jauh dari customer lalu attribute sampling yaitu result either confirm or doesn't confirm jadi hasilnya itu untuk confirm ataupun tidak di confirm sedangkan variable sampling yaitu hasilnya yang di rate ataupun dinilai berdasarkan continue scale yang diukur dari degree conformity sedangkan untuk yang tolerance adalah specific range dari hasil yang di accept untuk control limit adalah identify dari boundaries ataupun batasan batasannya kita akan bahas mengenai precision dan akurasi nah di gambar ini diilustrasikan dengan panahan yaitu ujung panahannya dimana ini berarti precision dan akurasi ini adalah precision tapi tidak akurat ini tidak presisi tapi akurat di tengah ini tidak akurasi dan tidak ada akurat next untuk five level of effective quality management ini kita dibahas ada tiga control manage dan quality planning yang pertama let the customer find the defect jadi biarkan customer untuk mencari errornya atau defectnya lalu defect and correct to defect detect and correct the defect mendeteksi dan mengoreksi dari defectnya sebelum itu dikirimkan kepada customer adalah bagian dari quality control process lalu use quality assurance to examine menggunakan quality assurance untuk mencoba dan menguji dan mengoreksi dari prosesnya selanjutnya selanjutnya yaitu incorporate quality into planning and designing of the project and product jadi kualitasnya yang dimasukkan ke dalam incub planning dan di design adalah untuk masukkan project dan produk selanjutnya yang terakhir adalah create culture atau membuat budaya di organisasi yang pekat dan commit terhadap quality dalam proses dan produk lalu ini ada trend and emergency practice yang pertama adalah customer satisfaction jadi fokus untuk mendapatkan conformance berdasarkan requirement dan fitness ataupun sesuai dengan yang digunakan lalu ada continual improvement dimana kita menggunakan PDCA sebagai basis dari quality improvement yang didefine oleh CWord dan dimodified oleh Deming dan on inisiatif lainnya akan bisa kita gunakan dan menggunakan TQM atau total quality management Six Sigma dan lainnya trend emergency selanjutnya itu management responsibility dimana kualitas itu di achieve ataupun didapatkan dengan berdasarkan partisipan dari semua member dari project team tersebut bagaimanapun ini adalah ultimate dari responsibility dari management lalu mutually beneficial partnership with supplier yang berarti long term dan mutually benefit dari kedua pihak karena adanya relationship antara buyer dan supplier untuk meningkatkan kapabilitas untuk membuat value satu sama lain dan ability to adapt dan kemampuan untuk adaptasi kepada kebutuhan dari pelanggan dan sesuai dengan ekspektasinya tentunya untuk meningkatkan untuk mengoptimizing cost dan resources yang ada ini berdasarkan tailoring kodifik konsiderasinya atau pertimbangannya yang pertama kita harus juga concern terhadap policy dan compliance dan auditing lalu ada standard dan regulatory compliance ada continuous improvement itu improvement yang berlangsung terus menerus ada stakeholder engagement jadi kita tetap menjaga keterhubungan dengan stakeholder dalam projek itu lalu lalu ini consideration for agile adaptive environment dimana agile method bisa memanggil ataupun menerapkan secara frequent kualitas dan review setiap step-stepnya untuk membangun throughout the project selama projek itu ada dibanding dengan hanya pada di akhir projeknya saja pada saat ini lalu recurring retrospective meeting dengan melakukan retrospective meeting secara regular untuk mengecek effectiveness dari quality process lalu agile method sebagai tujuan untuk uncover inconsistent jadi terjadinya inconsistency dan quality issues akan segera diketahui secara earlier in the project life cycle di dalam project life cycle dimana when the overall cost change are lower dimana pada saat overall costnya terjadi perubahan adalah yang rendahnya lalu ini project quality management process itu berada di tiga area dan tiga proses masing-masing satu activity diantaranya ada di process planning yaitu plan quality management di executing process group ada manage quality dan monitoring dan controlling process group control quality plan quality management sebagaimana tujuannya adalah untuk memproses identifying quality requirement dan atau standart untuk project dan deliverable atau outcome nya lalu untuk benefit sendiri atau manfaatnya prosesnya untuk menghadirkan atau memprovide guidance atau panduan dan arahan bagaimana kualitas itu bisa diminish dan verify selama project itu berlangsung lalu kapan ya when ya this process is performed satu kali pada saat predefined point in the project atau pada saat planning ini adalah input tools teknik dan output nya yang pertama plan quality management itu memerlukan input seperti project charter project management plan diantaranya ada requirement management plan risk management plan stakeholder engagement plan ada scope baseline lalu ada project dokumen assumption log requirement documentation requirement traceability matrix lalu ada risk register ada stakeholder register lalu ada juga enterprise environmental factor ada organizational process asset tools dan tekniknya sendiri yaitu kita menggunakan expert judgment data gathering antaranya benchmarking brainstorming interview dan lalu dilakukan data analysis dimana data analysis menggunakan cost benefit analysis dan cost of quality decision making nya sendiri menggunakan multi criteria decision analysis untuk data representation nya menggunakan flowchart logical data model matrix diagram dan main mapping ada pun untuk test dan inspection mapping dan selanjutnya ada meeting juga output nya sendiri adalah untuk menghasilkan dari quality management plan quality matrix lalu project management plan update di mana yang harus di update ada aspek risiko risk management plan dan scope baseline yang dikerjakan project itu selanjutnya dokumen-dokumen yang terupdate diantaranya ada lesson loan register requirement traceability matrix risk register dan stakeholder register kita bahas satu-satu yaitu diantaranya data gathering data gathering dalam sebuah plan quality diantaranya yang pertama adalah melakukan benchmarking benchmarking adalah meng-compare atau membandingkan actual dibanding atau plan nya ataupun rencananya dari project quality standard dengan compare dari project ataupun membandingkan dengan project untuk mengidentifikasi dari best practice nya seperti ideas dari improvement dan memprovide atau menghadirkan basis dari performance measurement lalu selanjutnya kita lakukan adalah brainstorming yaitu untuk mengumpulkan semua data gather data secara kreatif untuk mendevelop quality management plan yang terbaik agar fit dengan project yang akan datang selanjutnya adalah melakukan interview yaitu identifying project dan product yang berkualitas yang diperlukan dan sesuai dengan ekspektasi dengan interview berdasarkan project participant yang experience lalu stakeholder dan subject matter expert atau para ahli dalam hal ini lalu yang selanjutnya adalah data analysis data analysis yang dilakukan dalam quality management plan diantaranya ada cost benefit analysis yaitu untuk mendetermine if the quality activity yang mana secara cost efektif dan untuk mendetermine untuk menentukan dari alternatif terbaik sesuai dengan term ataupun apa yang ditentukan di dalam benefit management plan yang di provide nya lalu cost of quality di mana optimal untuk diistilahkan cost of quality ini COQ adalah suatu hal yang untuk reflect dan appreciate balancing di mana yang di investasikan ataupun investing ataupun direncanakan sebagai cost prevention dan appraisal to avoid untuk menghindari dari value cost yang ada dan selanjutnya adalah cost of quality cost of quality ini ada dua yang pertama cost of conformance dimana uang di spend ataupun dikeluarkan selama project itu untuk avoid dari failure untuk menghindari ataupun agar tidak terjadinya failure sedangkan cost of non conformance adalah uang yang dikeluarkan selama dan setelah project berlangsung dikarenakan project failure jadi perbandingannya kalau ini karena kalau ini agar tidak terkena untuk tidak terkena kita ketahui ada prevention cost dimana untuk membuild dari quality product yang dilakukan diantaranya melakukan training baik itu training kepada client ataupun kepada project team lalu ada dokumen proses yang harus dibuat oleh project team agar user itu dapat melihat prosesnya seperti apa dan dokumen dokumen pada saat di eksekusi oleh operational team lalu ada equipment dan waktu yang tepat untuk dilakukannya lalu ada operational cost dimana access dari quality dilakukan dengan testing lalu destructive testing loss ini dicoba juga jika testing itu mungkin testing negatif atau testing loss lalu ada inspection sedangkan cost untuk non-conference yaitu untuk karena terjadinya failure adalah yang pertama internal failure cost itu failure yang ditemukan di dalam project yang bisa dilakukan adalah dengan rework dan scrapping yang kedua adalah external failure cost dimana failure cost terjadi karena faktor external failure cost found by customer ditemukan oleh customer yang teranya bisa dilakukan dengan liabilities atau warranty pekerjaan atau garansi dari pekerjaan jika ditemukan dan loss of business lalu data representation data representation itu ada beberapa macam yang teranya ada flowchart yaitu process map atau digunakan untuk repression step dari proses dan digunakan sebagai pemahaman dan estimasi dari cost of quality proses contohnya dengan menggunakan SIPO logical data model adalah visual representasi dari organization data data dari perusahaan misalnya dan itu digunakan untuk mengidentifikasi dimana data integrity atau lainnya kualitas yang isu itu akan muncul selanjutnya ada matrix diagram itu dibantu untuk menemukan dari hubungan yang kuat diantara faktor yang berbeda dan dibantu untuk mengidentifikasi kunci dari quality kualitas matrix yang penting agar sukses projectnya tersebut lalu yang terakhir ada mind mapping jadi mind mapping ini untuk digunakan untuk membantu dari pengumpulan data secara rapid secara secara masif atau secara banyak agar terlihat helikopter view-nya dimana itu agar sesuai dengan project quality requirement constraint constraint atau batasannya dan dependensinya apa saja ketergantungannya apa saja dan hubungannya apa saja relationship lalu ini ada data representasi diantaranya ada banyak sekali dimulai dari proses supplier lalu di input masuk ke proses ini ada mekanisme backward dimana requirement and feedback loop lalu masuk ke output ke customer diterima sampai dengan customer termasuk juga requirement dan feedback loop dan data representation disini ada listingnya yaitu dari supplier input process output customer lalu ada requirement list measurement list lalu untuk requirement feedback loop ini ada requirement list juga lalu pengukurannya measurement list juga apakah sesudah sesuai atau belum lalu ini ada plan quality management untuk kualitas management plan itu untuk di describe untuk menjelaskan bagaimana organisasi kualitasnya itu untuk policy-nya sebagai aturan yang akan diimplementasikan yang pertama ada matrix untuk yang matrix-nya ada number of defect goal-nya adalah kurang dari 5 berbanding 1000 jadi dari 1000 produksi ataupun 1000 output misalnya kurang dari 5 untuk defect-nya rasionalisasinya yaitu defect repair is costly pada saat memperbaiki defect-nya itu berarti mengeluarkan cost lalu bagaimananya itu dengan melakukan prevention activities dan training lalu ada material thickness dimana itu berdasarkan industri standar dari goal-nya lalu rasional-nya untuk sesuai dengan customer ekspektasi dan haunya tight control in material sourcing dan quality management plan can be formal bisa dilakukan secara formal atau informal broadly frame bisa frame yang luas ataupun secara detail detail yang tinggi berdasarkan dari kepentingan dari projek tersebut untuk selanjutnya kita akan bahas di executing process group yaitu manage quality nah manage quality tujuannya itu untuk apa katanya proses dari auditing dimana untuk quality requirement dan the result dari hasilnya itu diambil dari quality control measurement untuk memastikan dari quality standard yang appropriate ataupun kesesuaian dan operational definisinya itu digunakan sedangkan benefitnya sendiri atau manfaatnya adalah prosesnya untuk meningkatkan dari probabilitas atau kemungkinan untuk mencapai quality objective sebagaimana identifying ataupun proses pada saat mengidentifikasi ineffective proses yang proses tidak efektif dan karena adalah kualitas yang rendah when yang kapan this prosesnya itu perform selama project itu berlangsung itu utamanya pada saat di eksekusi proses dan input tools dan tekniknya yang pertama inputnya ada project management plan itu quality management plan ada project dokumen lesson land register quality control measurement quality metric risk report dan risk organizational process asset data gathering ada checklist data analysis alternative analysis document analysis process analysis root cost analysis lalu tools dan teknik lainnya ada mekanisme decision making ada data representative lalu auditing design problem solving dan quality improvement method ada pun output output yang dihasilkannya diantaranya adalah report quality test dan evaluasi dokumen ada change request ada project management plan update diantaranya quality management plan scope baseline schedule baseline cost baseline ada pun untuk project dokumen update lainnya ada issue log lesson and register dan risk register oke selanjutnya kita akan bahas itu audit audit apa sih audit itu audit itu adalah digunakan untuk determine atau menentukan dari project activities yang sesuai dengan organizational dan project policies atau aturan dan prosesnya dan prosedurnya biasanya untuk menentu ditentukan oleh tim eksternal dari project untuk audit ini lalu data analysis yang pertama ada alternative analysis itu digunakan untuk mengevaluasi identified option dari in order to select which different approach sheet untuk menentukan berimanan perbedaan dari kualitas yang di approach ataupun yang di setilahnya di approach itu disangkakan ataupun di dikenalkan sebelumnya data analysis untuk kualitasnya lalu ada document analysis dimana analysis untuk different perbedaan dokumen sebagai bagian dari output untuk project control process lalu ada process analysis dimana itu identifikasi dari opportunity untuk process improvement lalu selanjutnya ada root cost analysis ada RCA digunakan untuk determine the basic underlying reason that cause variance defect or risk data representasi selanjutnya yaitu di berbanding jika dilihat dari toolsnya ada affinity diagram cause effect atau fishbone diagram lalu ada flowchart kapan itu digunakannya affinity diagram itu digunakan untuk organisasi dimana yang berpotensi terjadinya defect atau kepada grup yang ditampilkan bagian dari area dimana akan fokus banyaknya disana lalu untuk isi kawah diagram itu digunakan untuk mengidentifikasi possible jika terjadi seperti cause and effect kausalitas ataupun sepenyebab terjadinya dari masalah itu sedangkan flowchartnya adalah untuk menampilkan series dari step yang lead kepada defectnya itu agar diketahui ini sumber masalahnya dimana data representasi selanjutnya ada histogram histogram itu kapan digunakannya untuk menampilkan dari number dari errornya per deliver berdasarkan ranking dari penyebabnya terhadap defectnya dan merupakan number dari waktu setiap prosesnya yang tidak non-compliant yang tidak sesuai ataupun representasi lainnya dimana project ataupun product terjadinya error lalu untuk matriks diagramnya so the strength of relationship among berdasarkan vector causes dan objective that exists between row and column berdasarkan row dan column di dalam form di matriks nya untuk scatter diagram itu when you have very numerical data ketika kita menemukan numerical data yang tersambung dan mencoba untuk determine untuk menentukan apakah ada dua variable ataupun lebih itu berhubungan atau tidak itu menggunakan scatter diagram nah data representasi ini merupakan gambaran dari isi kawah diagram contohnya untuk product quality yang tidak match dengan requirement kalau dilihat dari equipment nya apa oh karena low maintenance all technology improper handling untuk management nya itu low commitment to quality prosesnya apa oh tidak cukup dari R&D nya katanya tidak ada opsi untuk manufacturing method lalu untuk environment nya bad working condition lalu untuk people nya masalahnya apa saja working fatigue worker fatigue ataupun tenaga kerja yang kelelahan fatigue lalu kurangnya training lalu untuk materialnya apa saja low quality ataupun raw material karena kualitasnya rendah dan materialnya masih mentah lalu delay in arrival jadi kedatangannya juga telat ada pun ini design for X adalah untuk reliability deployment assembly ini kebawah manufacturing cost nya safety dan usability nya itu pada saat design prox itu harus menentukan dari poin-poin ini manage quality diantaranya ada manage ada quality report itu digunakan untuk mengkoreksi action dimana untuk mencapai dari untuk menghasilkan dari project quality expectations dan informasinya ditampilkan diantaranya quality management issue recommendation for process project product improvement lalu ada corrective action recommendation diantaranya ada rework pekerjaan ulang defect repair dan 100% inspections lalu ada summary finding dari quality control atau control quality process project quality management process selanjutnya di fase monitoring dan control process group ataupun di fase yang ke 4 yaitu 8.3 control quality control quality tujuannya apa itu untuk sebagai proses untuk monitor dan record dari hasil dari eksekusi kualitas aktivitas untuk mengakses ataupun mengakses itu istilahnya menguji dari performance dan merekomendasikan apakah perubahannya itu penting lalu benefitnya sendiri adalah prosesnya itu untuk memverifikasi project deliverable ataupun project outputnya dan pekerjaannya agar sesuai dengan requirement specific by the key stakeholder ataupun final acceptance kapannya di proses ini dilakukan selama project berlangsung control quality untuk input tools teknik dan outputnya atau TTO nya itu diantaranya untuk inputnya dari project management plan tentunya berasal dari quality management plan lalu project dokumen ada list and register quality metrics dan tes dan evaluasi dokumen lalu ada proof change request delivery deliverable data enterprise incremental factor dan organizational process asset terus dan teknik selanjutnya ada data gathering diantaranya checklist checklist check sheet statistical sampling postioner dan survey data analysis yaitu performance review root cost analysis ada juga inspeksi testing product evaluation data representation diantaranya ada cost dan effect diagram control chart histogram scatter diagram dan meeting ada pun untuk outputnya ada quality control measurement verify deliverable work performance information change change request project management plan update diantaranya ada quality management plan lalu dokumen-dokumen yang harus update diantaranya issue log lesson dan register risk register dan tes evaluasi dokumen data gathering atau pengumpulan data di mekanisme kontrol ini ada checklist yaitu untuk membantu memanage dari quality kontrol aktivitas yang terstruktur ada pun selanjutnya ada check sheet yaitu untuk mengorganisasi fakta dimana itu digunakan untuk memfasilitasi efektif collection yang efektif untuk mengumpulkan secara efektif yang data yang berguna tentang potensi dari quality yang menjadi masalahnya lalu ada statical sampling yaitu memilih dari sampling untuk mengukur control dan verify dari kualitasnya lalu selanjutnya ada questionnaire dan survey itu digunakan untuk mengumpulkan data tentang customer satisfaction setelah di deployment untuk produk dan servicenya data gathering selanjutnya yang pertama berdasarkan defects data ada small scratch ada large scratch ada band ada missing component ada wrong color dan labeling error ini hanya contohnya saja jadi bisa jadi setiap organisasi itu berbeda-beda untuk data gathering defectnya date satu ini satu ketemu pada hari kedua ada dua pada hari ketiga ada dua in total tujuh selama empat hari ini selanjutnya untuk labeling errornya juga ada satu hari keduanya dua hari ketiganya satu hari keempatnya dua in total enam data representasi selanjutnya itu untuk toolsnya berdasarkan cost effect ataupun fishbone dan isi kawah diagram itu digunakan untuk mengidentifikasi posibilitas cost of problem ada control chart untuk digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak proses yang stabil dan yang bisa performance yang bisa diprediksi lalu histogram adalah untuk menemukan ataupun menampilkan number of defect per deliverable jadi banyaknya dari defect tersebut per outputnya dan digunakan menggunakan ranking ataupun ascending atau descending cost of defect tersebut number of time each process is non compliant juga berapa banyak waktu setiap prosesnya yang tidak sesuai atau juga representasi lainnya terhadap project dan produk defect tersebut lalu digunakan defect diagram juga ini sama dengan sebelumnya lalu data representasi data representasi data representasi ini contohnya untuk control chart itu ini berdasarkan measurement jumlahnya lalu ini berdasarkan waktu jadi kalau berdasarkan jumlahnya atau number nya ini di hari pertama itu misalnya ada kurang lebih 115 defect lalu mengalami perununan otop control point special cause lalu tinggi lagi sampai dengan ini berupa kurpanya sampai dengan di akhir dan pun yang merah di bawah ini ada lower control limit yang di atasnya upper control limit lalu untuk yang ini adalah proses yang average lalu control quality ini ada beberapa aktivitas diantaranya quality control measurement itu dokumen yang dihasilkan dari control quality aktivitas lalu ada verified deliverable yang sesuai dengan plan quality lalu ada quality change itu perubahan atau refer item yang terinspeksi dan akan menjadi accepted ataupun rejected lalu ada change request dimana refer defect yang rekomendasi dari corrective ataupun preventive actions oke itu untuk materi project quality management plan cukup untuk sekian hari ini terima kasih semuanya